Sebenarnya puluhan sepeda motor terjaring razi oleh petugas kepolisian Polda Metro Jaya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Menteng, Jakarta, Pusat pada Sabtu malam kemarin. Sejumlah pengendara sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat lengkap, atribut kendaraan yang tidak lengkap dan tidak menggunakan helm, terjaring raziain pembimbing langsung oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran. Polisi bahkan sempat mengejar sebuah sepeda motor yang berboncengan dan tidak menggunakan helm yang mengintas di Bundaran HI. Pengendaraan terjaring razi ya dikenakan sanksi tilak, sementara sepeda motor yang tidak memiliki surat lengkap dibawa ke Mapolda Metro Jaya. Yang bertujuan untuk memberi edukasi, sosialisasi tentang pentingnya keselamatan. Dan pentingnya membangun situasi yang tertid, situasi yang damai di dalam bulan suci Ramadan, agar saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan puasa bisa melaksanakan ibadah puasa dengan khusus. Di dalam operasi keselamatan jaya ini juga seperti yang pernah saya sampaikan, kita juga melaksanakan sosialisasi larangan mudik mengingat situasi pandemi COVID-19. Razia juga dilakukan di wilayah Jakarta Timur. Dua orang remaja yang kedapatan tengah asik mengkonsumsi minuman keras sambil berkendara, dihentikan polisi pada minggu dini hari. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kedua remaja beserta kendaraannya langsung diamankan, lantaran tidak dilengkapi dengan surat kendaraan. Razia juga dilakukan di sekitar Pulau Gadung. Polisi anggota TNI menggelar razia di tempat hiburan malam yang masih nekat beroperasi. Petugas membubarkan paksa pengunjung dan menutup sebuah kafe live music. Razia ini akan dilakukan selama bulan Ramadan.